Halo guys, kali ini saya mau kasih info tentang bagaimana caranya untuk install Pixel Experience Plus di Redmi Note 8 Pro Nah sebelumnya itu kalian harus siapkan bahannya terlebih dahulu Untuk linknya itu sudah saya taruh di deskripsi, nanti kalian tinggal download saja Dan selanjutnya yang pertama itu Android kalian harus ada di versi 9, bukan versi 10 Jika kalian berada di versi 10, kalian harus downgrade terlebih dahulu ke Android 9 Nah setelah kalian downgrade, nanti otomatis itu bisa di install untuk custom room Pixel Experience Oke lanjut, nah disini kan posisi untuk HP saya sudah ada di versi Android 9 Nah setelah itu kalian yang pertama harus install TWRP khusus untuk custom room terlebih dahulu Nah untuk installnya seperti biasa, kita ketik versi MUI dulu, itu sebanyak 5 kali Nanti versi developernya sudah akan terbuka Nah setelah versi developer terbuka, kalian langsung masuk ke bagian setelah tambahan Lalu disini ada opsi pengembangan Dan disini kalian ada debugging USB Nah ini nanti kalian on kan Setelah kalian on kan, kalian siapkan bahan yang tadi kalian download Itu pindahkan ke SD card Nanti setelah kalian pindahkan ke kartu SD card, taruh di luar aja sih Yang pertama kan kita download ke Pixel Experience Plus ya, Begonia terlebih dahulu Nanti yang kedua itu kalian download vendor image nya Ini vendor image di India ya Jadi jika kalian menggunakan versi vendor image yang bukan dari India Itu gak bisa, otomatis sampai nanti akan blank atau error gitu Makanya wajib untuk custom room itu menggunakan vendor dari India Kekurangannya itu kalian tidak bisa gunakan NFC Sama kalau gak salah itu faulty nya juga gak bisa Nah setelah kalian download semua dan ditaruh di dalam SD card Untuk room Pixel Experience Plus dan vendor image nya Kalian bisa langsung matikan untuk HP nya terlebih dahulu Atau dimulai ulang juga boleh Setelah kalian mulai ulang jangan lupa volume min nya itu dipencet Nanti otomatis masuk ke fastboot Ya setelah kalian sudah masuk ke dalam mode fastboot Ini taruh terlebih dahulu Lalu kalian masuk ke dalam laptop dan yang bahan yang tadi sudah kalian download di dalam deskripsi Itu di install terlebih dahulu untuk minimal ADB fastboot nya Nah ini kalian install Setelah kalian install nanti akan muncul di desktop Nah nanti kalian klik pilih properti Klik kanan lalu pilih properti Kemudian open file lokasi Ini letaknya itu ada di program file 86 Minima ADB fastboot Nah untuk TWRP nya atau recovery nya Yang khusus OSP ini kalian copy Lalu masukkan ke dalam Folder minima ADB fastboot nya Nah setelah kalian copy Sekarang kalian klik CMD Nah ini klik kanan lalu jalankan Run administratif Atau run administrator Setelah kalian jalankan Lalu kalian colok hp kalian Dalam keadaan fastboot Nah setelah itu kalian Disini klik note yang saya buat Lalu ini di copy Masukkan ke dalam CMD Kalian enter Lalu satu-satu ya Fastboot devis nya kalian copy Pastikan ke CMD Kalian enter Setelah itu tinggal Faceboot flash recovery Recovery Karena si nama filenya Recovery OSP Kalian copy Atau kalian rubah Recovery nya ini Atau ditambahkan Ada bagian OSP nya Lalu kalian copy Setelah itu kalian paste Dan kalian enter Otomatis sudah terinstall Kedalam hp Redmi Note 8 Pro Kalian Nah setelah terinstall Kalian matikan hp nya Sambil pencet Power dan volume atas Lalu nanti otomatis ini Akan masuk ke dalam Mode TWRP OSP Nah setelah masuk Nanti tampilannya Akan seperti ini guys Tim Wind recovery project Dan gak ada versi yang Berapa gitu Nah setelah masuk ke dalam Mode TWRP Kalian langsung saja Klik web Lalu Format data Dan pilih yes Selesai Kalian masuk ke mount Nah sini semuanya di checklist ya Kecuali USB OTG Karena kan tidak pakai untuk USB OTG Setelah itu Kalian kembali Dan kalian web lagi Masuk ke advent web Dalvik Chat data Sistem dan vendor Internal juga boleh Biar bersih sekalian Kita hapus Setelah beres Kalian lanjut Masuk ke install Lalu pilih install image Untuk storage nya Pilih yang micro SD Nah Yang pertama Kita install vendor nya terlebih dahulu Karena ini membutuhkan vendor versi India Setelah itu kalian pilih Untuk vendor image Lalu kalian swipe Otomatis ini akan menginstall Vendor image Yang versi Indianya tersebut Kita tunggu Ini lumayan cukup lama sih Karena kan bisa file nya itu Kurang lebih 900MB Dan untuk install costume room ini Kalian penting Nggak perlu Close AVB Ataupun hapus root nya Karena ini seperti install biasa ya Setelah kalian selesai install vendor image Lalu kalian masuk lagi ke dalam install Kemudian pilih Room pixel experience plus nya Dan kalian swipe Nah ini otomatis akan menginstall Untuk pixel experience plus Atau pixel experience plus edition Jadi perlu diingatkan sekali lagi Jangan install costume room dengan menggunakan android 10 Atau menggunakan vendor selain vendor dari India Nanti bisa bisa sampai kalian akan blank Atau Hanya bisa masuk ke mode facebook saja Setelah ini selesai Nanti kalian bebas mau web dan fake ataupun enggak Setelah kalian sih Karena emang data nya kan sudah bersih Ya setelah ini beres Kalian bisa web chat Dan kalian tinggal reboot Untuk aplikasinya Dan kalian tinggal reboot Untuk costume room Ini kan pesannya no use nya Itu diabaikan saja Lalu kalian klik suruh Dan otomatis ini akan reboot Akhirnya sudah langsung masuk ke dalam room pixel experience plus nya guys Ini termasuk cepat sih untuk booting nya Biasanya kan untuk install room Itu pertama-tama booting nya lumayan lama Tapi di air pixel experience plus ini Saya lihat sih lumayan cepat Ya ini sudah masuk ke dalam pixel experience Kita langsung aja mulai Ini kita lewat Ini kita lewat Calum berikut Lanjut Dan yang ini sudah Sudah ke install untuk costume room Pixel experience nya Di Redmi Note 8 Pro Oke gitu aja guys Untuk tutorial nya Nah jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk komen Like dan subscribe Dan jika kalian ada pertanyaan lain Bisa komen di bawah ya guys Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih sudah Terima kasih sudah menyaksikan Atau menonton Tutorial video saya ini Oke sampai jumpa lagi di Tutorial berikutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton